Intro Halo semuanya Di video ini aku akan nge-review Event Donate AC Ya, Event Donate AC Yang kalian tunggu-tunggu Yang kalian nanti-nantikan Sudah ada Jadi, mari kita cek Apakah aku Berhasil mendapatkan AC dari Donate atau tidak Oke Apakah ketika Aku login, aku akan mendapatkan AC Kita cek ya kan Nggak dapet aja Oke, bisa dilihat Disini nggak dapet ya, aku nggak ada AC ya Ya, berarti kalau nggak ada Notifikasi Berarti emang belum dapet ya Belum dapet, mungkin belum rencenginya Belum rencenginya Nggak ada si Cili disini ya kan Si Cil ya Disini udah ada Generacy Shock Ini item-item Kalau kalian donate Nanti kalian bakal dapet Satu Gili Roshi Poin ya Cuman disini Kayak aku ngincer yang ini deh Panda Cuman kayak Kalau aku punya Panda ini Juga nggak kepake sih Apalagi ini Item Seasonal ya Jadi Ya, nggak perlu terlalu Dikejar-kejar banget lah ya Ya, anggap aja ini item bonus lah ya Yang harus dikejar itu adalah item Donate-nya coy Oke Disini kita coba Cek apa dulu Donate AC-nya dulu lah Nah, disini donate AC-nya itu Banyak pilihan ya Ada yang 250-20 ribu Yang 10 ribu ini Nggak jadi ya Oh, terima kasih Akiwe ya Nggak jadi Kemarin di Design Note Yang 10 ribu AC itu Dibagi ke 10 orang Ternyata enggak Terima kasih ya Tapi yang 20 ribu Dibagikan ke 10 orang Jadi kalau kalian dapet 20 ribu AC Kemungkinan kalian dapet Dari sini ya Dari orang yang Apa ternyata Spend 20 ribu AC ya Dan Ini malah 8 ribu Oke Kalau orangnya baik hati sih Kayak Ya, nggak sih Orang yang mau donate Antara milih yang 8 ribu atau 10 ribu Itu terserah mereka sih ya Ini kan AC-AC mereka ya Jadi ya Oke lah ya Tapi aku berharap Yang ini sih Supaya minima 8 orang lah Yang dapet lah ya Biar pada cuma 1 orang Dapet 10 ribu AC ya kan Tapi ya Terserah mereka ya kan Ngapain kita ngurus ya kan Jadi seperti itu Oke Nah Kita akan coba cek Dulu Reward-nya apa Abis itu aku baru menentukan Aku mau spend yang mana ya Soalnya itemnya juga Kayak lumayan Jadi Kita cek dulu lah ya Supaya Tau lah ya Kira-kira itu Item yang kita dapetkan Yang apa Tapi sebelum itu Aku mau cek Donator list dulu Akumi Wars 2 juta AC Langsung ke puncak Dong Gila Akumi Wars Bang Paja ada nggak nih Bang Paja Apa Bang Paja belum donate ya Oke Dia belum Oh udah ada Bang Paja donate 13 ribu AC coy GG Oke Bang Paja Apakah warok ada Kita coba lihat Ya Belum donate ya Oke Yang paling bawah Kita cek siapa Gila Coba di bawah Glutani Oke Abis ini aku ya Aku spend 250 Jadi Namaku bakal ada di bawah sendiri ya Nice Kita jangan lupa ya Donate 250 AC Oke Yes Oke Thank you Thank you to reward Donator list Kita lihat Nama cropster Ada Eh Kok nggak ada co What Nggak Nggak masuk co Anjing Astagfirullah 250 Saya nggak termasuk Nggak masuk di list Coba nggak apa Oke Oke Yuk Kita Cek reward detailnya Kayak gimana ya Design note Oke Kita mulai dari bawah Soalnya hadiahnya meningkat ya Maksudnya dari bawah Naik ke atas gitu ya Oke Kita mulai dari sini ya Tier yang pertama Aldonatur 250 AC ya Termasuk aku tadi Karena aku udah 250 AC Aku bakal dapet Frostfall 2022 Gifting Chairpack Aku dapet Batgo doang Oke Lalu tier yang berikutnya Donate 1 KAC Dapet Hero Size Frostfall Graveline Bang Budi Oh ini Kita dapet ini Eh Graveline Bang Budi Ini kan Berarti kita dapet Graveline Lalu kita juga dapet Unique Moglin Pet Bitquest For host item Oke berarti host itemnya Ini ya Oke kita dapet 2 ini Frostfall Gifting Chairpack Tier 2 Book of Lore Pet Oke kita dapet 2 Batgo Jadi kita dapet Kalau donate 1 KAC Dapet Si Graveline Sama dapet ini ya Ayang Graveline Demi Ayang Graveline Aku akan top up ya Eh kok top up sih Anu Donate Donate Kita kasih 250 AC lagi Biar dapetnya Udah 2 orang Habis itu Ngasih 500 Ya biar dapetnya 4 orang lah Oke 250 AC lah Setidaknya Kalau Oke 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 Anjing busi Dia sibuk loh Oke Iya 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 500 Ya Sibuk Cok Anjing Sibuk dong Dia Jawa selang Oke lah Dia sibuk Dia lagi sibuk ya Oke lah Oke lah Nunggu dulu lah ya Sambil tunggu Kita baca lagi ya 1 KAC ya Berarti aku kurang 500 Supaya bisa mendapatkan si Graveline Sama si Ini ya Lanjut lagi Di 5000 AC Donate Kita dapet Barber Sorbak Hair Costume Pad Barber Sorbak Itu berarti Itemnya kayak gini coy Ya Ini kan disini Kita coba pergi ke tempat Private lah ya Barber Sorbak tuh Item Padnya kayak gini Kalau kalian pengen tau ya Nah kurang lebih kayak gini lah ya Nah kurang lebih kayak gitu Kita Show Helm Nah kurang lebih kayak gini Menti itemnya Nah bisa change Gini kan Ya kayak Yulgar gitu Cuman ya versi pad ya Dan harusnya sih non member ya Keren juga ini ya kan Hahaha Oke ya Jadi kurang lebih seperti itu padnya Ya kan Lalu Weapon Smart Armor Costume Oke Weapon Smith Armor 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 Costume Itu kayaknya kayak gini Kayak ini Kayak Pet drone Nah Kayak ini Armor Costume Ya kan Kurang lebih kayak gini Cuman ini yang jadi Petnya itu Si siapa Si Mort 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 tuh yang mana ya Mort Apakah yang ini Guys Apakah ini Guys Mort Wah Burjuk juga ya 5KAC Pet ini Bakal jadi itu Tapi kalau aku Nanti spend itu Gak apa-apa lah 5.000 AC Eh 2.500 Eh 5.000 Mikir-mikir dulu lah Nanti kalau aku dapet Donate AC Kalau dapet 10.000 Donate AC Mungkin Bisa lah Yang 5.000 itu ya kan Oke Lalu dapet lagi nih Unique Mau clean Gift Box Pet Kayak ini ya kan Lalu dapet juga All item Tier 1 Oke Terus Tier 2 Frostfall Gifting Oke Berarti kalau kita Yang 5.000 ini Kita bakal dapet ini juga Kita dapet tambahan Barber Zordog Sama Weapon Smith Mort armor Costum Pet Kita bakal dapet itu Oke Lanjut lagi ke 10.000 donate Kita bakal dapet House ini ya 10.000 AC Kita bakal dapet House yang Yulgar House Yulgar Beneran Yulgar Tapi Yulgar yang lama Atau yang sekarang Kalau yang sekarang Menurut kurang sih Menurut yang lama Yulgar With House Bank Hair plus Armor Costume Bank gak perlu sih Sebenernya sih Bang gak perlu sih ya Soalnya aku udah Ada bank pet Tapi Kayak oke juga ya Kalau punya House ginian ya Kayak kalau punya House ginian Buat Kumpul-kumpul Asik gak sih guys Kalian nanti Tolong tulis di Kolom komentar ya Menurut kalian Asik gak Kalau Aku Spend 10.000 AC Semua Pengen dapetin House ini ya Tapi kalau enggak Ya mending House yang sekarang Aja lah ya Jadi seperti itu Soalnya kalau aku punya Ini nanti Houseku yang sekarang Kita gak kepakai dong Ya enggak Emang kan Lanjut lagi Di 25.000 AC Kita dapet Brick Pay Plus Frozen Flame Armor Set Brick Pay Yang mana tuh Itemnya kok gak ada Ya Pokoknya kita dapet ini Lalu kita dapet Unique Molten Udah tadi Terus kita juga dapet ini Yang pastinya kita dapet ini Cuman dapet tambahan Brick Pay Fear dan Frozen Flame Armor Ini aku belum tau Armornya yang kayak gimana ya Kayaknya belum ditunjukkan deh Ya udahlah ya Lalu untuk 50.000 AC Donate Kita dapet Royal Winter Paladin Armor Itemnya ini Biasa aja sih Mereka sih Biasa aja sih Kalau kalian emang Beneran Sultan Silahkan sih Tapi kalau kalian Yang aslinya tuh Kayak yang nepis-nipis Semua makanan Punya 70.000 AC Itu Untuk spend 50.000 AC Dengan mendapatkan Armor ini Kayak masih kurang deh Tapi kalau niat kalian Emang sedekah AC Ya No problem Ya kan Jadi aman lah ya Kalau udah dapet Unique Wimo Green Lagi ya kan Udah sama kayak yang tadi Kita dapet semua Hadiahnya lagi Oke Lanjut lagi Ke 75.000 AC Kita dapet Candy Land Sword Heaven Castle Oke Itu tadi Udah ada sih Gambarnya sih Kemana ya Candy Land Candy Land Udah ada di Sneak Peeknya kok Alina udah pernah Ngasih Sneak Peek kok Untuk yang Candy Land Ini adalah Candy Land Host Candy Land Sword Heaven Candy Land Kurang lebih nanti Tampilan rumahnya ya Kayak gini Dan Isi-isi Itemnya tuh Kayak rumahnya Bang Paca Kita coba ke hostnya Bang Paca ya Karena hostnya Bang Paca itu Sword Heaven Host Paca Ya diganti Anjing Belum ku ganti Aduh Ini review yang kemarin Belum diganti Aduh Salah aku sendiri ya Pokoknya intinya Sama kayak hostnya Bang Paca lah ya Yang Sword Heaven Yang Kalau mau ganti Warna rambut itu Kekiri Kalau mau ganti Warna kostum Ke kanan Anjing ribet banget ya Jadi ya Kayak gak terlalu Wotit ya Menang luas doang Tapi Fungsinya Terlalu Terlalu luas sih ya Untuk ukuran castle sih ya Menurutku pribadi ya kan Nanti Capek dekor juga ya kan Jadi ya Kayak gak terlalu Dianu deh ya Host Bank Gak butuh ya Armor Hair Udah pasti harusnya ada ya kan Kalau kita dapet Hero Size Peppermint Queen Victoria Bang Budi Wow Hero Size Hero Size itu berarti Gedenya Seukuran kita kah Ya kan Peppermint Apa tuh Peppermint Peppermint Permen kah Gak tau Permen Permen yang Kayak Min-min gitu ya Queen Victoria Bang Budi Kayak bakal dapet Itu Tapi 75 Masih co Masih co Masih co Cuman 29.000 Cok Gak skip lah ya Unicmo Clean Oke Udah sama ya kan Lalu yang 100.000 Kita bakal dapet Frostfall Brick Fortress Hout With House With Frostfall Brick House Ini yang mana ya Di twitter kok belum ada bocorannya House nya Yang mana Aduh Kalau itu aku belum tau ya Bocoran itemnya yang kayak gimana ya Untuk yang Frostfall Brick Ini ya kan Jadi ya Kita Lihat aja nanti Siapa yang donate AC Siapa yang donate 100.000 AC Buat Holiday Variant of NPC Quest Apa nih Holiday Variant Apa tuh latinya Varian Liburan Tamu NPC Itu maksudnya gimana Apakah Kalau kalian Donate 100.000 AC Kemungkinan kalian bisa jadi NPC gitu kah Iya kah Gak tau sih ya Kalau itu ya Atau kalau kita donate 100.000 AC Nanti bakal ada NPC yang Hanya kelihatan ketika kita donate 100.000 AC Gitu kah Apakah Begitu Nah aku kurang tau ya Jadi Kita lihat aja nanti ya kan Lalu kita juga dapet House Bank Oke Armor Hair Costumers Oke Oh alah Astaga goblok Ini kan Ini kan Crossfall Brick Fortress House With Jadi kita dapet Crossfall Brick 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 Christ Fortress Kita dapet house ini Isinya tuh ada Ada varian Varian NPC Ya kan Ada House Banknya Ada armor Dan Hair Costum Oh jadi ini Ini Isinya gitu loh ya Kok Intinya ya Kayak isi di hostnya Itu ada NPCnya Walah gitu kah Ya kah Semoga gak salah ya Kayak itu ya Jadi Kalau donate 1.000 AC Nggak rugi-rugi banget lah ya Kita dapet hero size Jadi Ini ukuran Gravelin tuh Seukuran kita coy Ya Seukuran hero ya Enggak Enggak lebih gede ya Paham ya Paham ya Aku berharap Pindah-pindah room Dapet AC Nggak dapet-dapet Nggak dapet Nggak dapet Nggak masalah ya Belum rejegiku berarti ya Oke Sip Ya Jadi Kurang lebih Seperti itu ya Oke Udah Tau lah ya Kira-kira Kalian Apakah kalian Udah punya pandangan Kira-kira Kalian mau Menjadi Donator yang mana ya Tapi saranku sih Yang 1KAC sih coy 1KAC sih oke sih ya 1KAC dapet Bank pet Ya Misalnya harga Bank pet itu 2KAC Ini kita Modal 1KAC Kita dapet Bank pet yang termasuk Bagus ya kan Dan Nggak semua orang punya ya Jadi Ya Kalau orang sekarang Pada Spanel semua Ya mungkin bisa punya Tapi kalau Enggak ya Mungkin Jarang Atau yang punya ya kan Tapi Dilihat dari jumlah Denaturnya Ya tapi masih Masih bisa dihitung lah ya Jadi setidaknya kita dapet Item yang Bagus lah ya Ya Itulah ya Pokoknya ya kan Jadi Kayak aku rekomendasi Kalian untuk yang 1KAC Untuk kalian Sultan Ya silahkan sih Terserah sih ya Kalian mau ambil yang mana Kalau aku Kayaknya 1KAC aja Cukup lah ya Dah Itu aja lah ya Dah Oke Temen-temen ya Jadi kurang lebih Seperti itu aja Di Video review kali ini Terima kasih Kalian semua sudah menonton video ini Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya